Secara singkat, cara mengerjakan sholat gerhana sebagai berikut. Yang pertama, sebelum melaksanakan sholat, bisa dengan aba-aba as-sholatu jami'ah. Jangan lupa dilanjutkan dengan niat akan mengerjakan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Setelah itu, kalau berjama'ah tentu imam memastikan kondisi jama'ahnya. Nah, dilanjutkan dengan posisi seperti sholat yang biasa kita kerjakan. Sholat gerhana ini terdiri dari dua rokaat. Tetapi bedanya, pada setiap rokaat ada dua kali ruku dan dua kali sujud. Demikian pula dua kali membaca al-fatih atau dua kali berdiri. Berbeda dengan sholat sunnah atau sholat wajib yang jumlahnya dua rokaat. Nah, kalau mau kita coba praktekan gambaran sebagai berikut kira-kira. Jadi, ketika kita hendak melaksanakan sholat dan sudah mengarah ke Qiblat, kemudian tadi diawali dengan niat, kemudian kita takbir seperti biasa, takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca doa iftita, dilanjutkan dengan al-fatihah dan surat. Surat yang dibaca, jika memungkinkan surat yang agak panjang, maka sebaiknya dibaca yang agak panjang. Nah, kemudian setelah selesai, takbir untuk ruku. Jadi, misalnya kalau kita praktekan begini, setelah berdiri tadi, doa iftita, kemudian al-fatihah, surat, lalu Allahu Akbar. Kemudian kita mengerjakan ruku, dan rukunya diusahakan dikerjakan dengan cara yang lama. Jadi, rukunya dikerjakan dengan cara yang lama, bacaannya bisa diulang-ulang. Kemudian, kembali mengerjakan, sami'allahu liman hamidah. Nah, kembali mengerjakan, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Setelah itu, membaca al-fatihah seperti yang dikerjakan sebelumnya. Baca al-fatihah, lalu membaca surat. Setelah selesai, kemudian, kembali mengerjakan Allahu Akbar dan ruku. Dan ruku yang dikerjakan juga ruku yang lama. Tetapi, ruku yang dikerjakan ini, lamanya lebih pendek dari ruku sebelumnya. Nah, kemudian, sami'allahu liman hamidah. Nah, setelah yang kedua ini, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Kemudian, mengerjakan sujud. Duduk di antara dua sujud dan sujud seperti biasanya. Nah, setiap rukat dikerjakan dengan cara seperti itu. Masuk ke rukat kedua, caranya sama. Masuk ke rukat kedua juga sama, al-fatihah. Jadi, Allahu Akbar, kemudian al-fatihah, surat. Kemudian, Allahu Akbar ruku. Dengan ruku yang panjang. Rukuknya bisa lebih pendek dari surat yang dibaca pada saat berdiri. Kemudian, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Lalu membaca al-fatihah dan surat. Kemudian, Allahu Akbar. Kemudian ruku. Dan ruku yang juga agak panjang. Meskipun panjangnya bisa jadi lebih pendek daripada ruku sebelumnya. Lusami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Selanjutnya, sama seperti sholat biasanya. Sujud, duduk, sujud. Kemudian, duduk tashahud, akhir. Dan salam. Inilah secara singkat, kaifiah atau tata cara sholat gerhana. Wallahu'a'lam.